Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi Kelas 3 tema 5 September 4 pembelajaran 2 Mengenai cuaca musim dan iklim Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu kerja bakti saat musim hujan Yang kedua menuliskan pokok-pokok informasi Dan yang ketiga melakukan loncatan melewati genangan air Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi Kepala desa pun memberikan pengumuman Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari minggu Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti Yaitu Membersihkan saluran air dan bantaran sungai Menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang Dan membersihkan sampah di jalan desa Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut Mereka memilih pekerjaan yang sama Yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa Terlihat Edo sedang memungut di sampah Sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah Sampah harus dibuang ke tempatnya Jika sampah dibuang sembarangan apalagi kesaluan air Maka bisa terjadi banjir Sambil bekerja mereka pun bercakap-cakap Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita Betul sekali penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda Tetapi tetap bersatu membersihkan desa Untungnya cuaca cerah Semua warga bisa ikut kerja bakti Semua bersiap menghadapi musim hujan Saluran air dibersihkan agar tidak banjir Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman Meskipun berbeda Tetapi bersatu untuk kepentingan bersama Nah menjelang pukul 10 pagi Semua pekerjaan telah selesai Kepala desa berterima kasih kepada semua warga Yang sudah ikut kerja bakti Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman Untuk kepentingan bersama Nah sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu Mempersiapkan datangnya musim hujan Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti Bersiap menghadapi datangnya musim hujan Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman Nah kerja bakti telah selesai Udin dan teman-teman pulang ke rumah Saat berjalan Udin bercerita Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim Dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya Perbedaan cuaca dan iklim Definisi cuaca Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu Cuaca diamati dalam waktu yang singkat Keadaan cuaca mudah berubah-ubah Contohnya pada pukul 7 WIB Keadaan cuaca di kota Bandung cerah Angin bertiup cukup kencang Udara terasa sejuk Akan tetapi pada pukul 14.00 WIB Keadaan cuacanya berubah Udara makin panas Dan angin bertiup tidak terlalu kencang Definisi iklim Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas Iklim ditentukan dalam waktu yang lama Sekitar 11 sampai 30 tahun Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda Nah sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama temanmu Identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ya Misalnya yang pertama Cuaca itu meliputi daerah tertentu saja Sedangkan iklim meliputi daerah yang luas Nah untuk nomor 2 Cuaca diamati dalam waktu yang singkat Sedangkan iklim Iklim ditentukan dalam waktu yang lama Lalu ada apa lagi? Iya cuaca mudah berubah-ubah Sedangkan iklim Bersifat stabil Dan tidak mudah berubah Nah untuk nomor 4 5, 6, dan 7 Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air Udin dan teman-teman berjalan pulang Nah sesekali mereka meloncati genangan air Terkadang loncatan mereka meleset Sehingga kaki mereka basah Udin melihat cara Benny meloncati genangan air Udin meminta Benny mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat Benny lalu mengajak teman-teman ke rumah Ayah Benny yang akan mengajari mereka meloncat Mereka pun tiba di rumah Benny Ayah Benny sedang duduk di teras rumah Benny meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat Ayah Benny lalu meminta Edo dan Udin untuk melepaskan sandalnya Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah Jarak antar sandal sekitar 1 meter Anak-anak perhatikan baik-baik ya Amati cara saya meloncat dan mendarat Siap? Perhatikan gambar berikut Posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4 Ikuti langkah seperti yang dilakukan oleh ayah Benny ya Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Benny Sebelum meloncat mereka melakukan pemanasan dulu Nah, lihatlah gerakan mereka meloncat Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Benny? Lakukanlah bersama teman-temanmu Lakukan secara bergantian Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya